Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang proses klasifikasi tata guna lahan menggunakan software RGIS dan data spasialnya adalah kecamatan Rogo Jampi yang sudah kita berhasil klip kemarin jadi nanti kalian masing-masing dari kalian yang sudah mengklip data spasial dari wilayah studi masing-masing nanti sudah bisa melakukan kegiatan digitasi klasifikasi tata guna lahan menggunakan data dari Google Earth Pro yang kemarin berhasil di download pertama-tama yang harus dilakukan ketika proses klasifikasi adalah kalian klik kanan di sini pastikan image classificationnya sudah tercentang jadi image classification sudah tercentang maka nanti akan ada seperti ini ini image classification ini contoh dari image classification kita taruh di sini nah pastikan nanti datanya sudah sesuai dengan yang ada di sini kalau sudah kemudian kita klik training sample manager ya ini di sebelah sini ya kita cocokkan kemudian kita pakai yang drop polygon nah apa saja yang harus kita digit nah kita lihat di sini tutupannya meliputi apa saja ya kita lihat di sini ini adalah pemukiman jadi kita seperti ini kemudian ini adalah pemukiman kita digit dulu semuanya atau lahan terbangun sebanyak-banyaknya boleh yang intinya nanti mewakili dari semuanya semuanya ya ini adalah lahan terbangun klik dua kali kalau sudah kita cek lagi sebelah sini ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita akan ini memastikan bahwa ini membuat training area pastikan semuanya ini sudah fast ini juga lahan terbangun kemudian kalau sudah kita block dari 1 sampai dengan 15 caranya tinggal kita tekan shift kemudian kita masukkan ke merge training sample kita klik nah di sini kemudian klik dua kali kita bisa kasih ini nama dengan lahan terbangun seperti ini kemudian kita ambil sample lagi di sini nah ini merupakan lahan pertanian ini ini adalah lahan pertanian ini lahan pertanian ini juga lahan pertanian lahan pertanian lahan pertanian oke jadi kita block mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 15 kita merge kemudian kita ganti dengan lahan pertanian lahan terbangun ini areal pertanian oke kemudian ada apa lagi di sini tutupannya oh di sini ada air ini ya ini sungai kita digit juga di sini nah ini merupakan sungai kita ganti dengan badan air kemudian kemudian yang seperti ini ini merupakan yang ini adalah vegetasi ini ya vegetasi pohon ini kelihatan ini merupakan vegetasi pohon jadi nanti kalian dilihat berdasarkan dari tutupan yang ada di wilayah kalian masing-masing jadi kalau misalkan ada hutan maka nanti didigit sebagai hutan ini yang agak gelap ini adalah pohon pohon ini ini adalah hutan pohon ya vegetasi kemudian yang di dekat vegetasi pohon biasanya yang warnanya hijau muda gini nah ini adalah semak belukar ini biasanya oke ya di dekatnya pohon biasanya ini semak makanya kita harus pastikan biasanya hijau tapi hijaunya hijau muda ya lebih muda masuk dalam kategori semak belukar ke bahasa inggrisnya serve jadi nanti berdasar ada banyak sekali tutupan lahan ada jenis ada banyak kelas ya kelas tutupan lahan meliputi apa saja silahkan nanti diikutin berdasarkan dari kelasnya kita merge kemudian ditulis ini adalah semak kalau sudah kita save create a signature point kita simpan kita simpan di tempat dimana kita biasa simpannya ini datanya berupa gsk nanti dot gsk signature file jadi signature file itu gsk kita klik signature kita save kalau sudah kemudian kita lanjutkan ke proses klasifikasi masuk ke bio referencing disini ya classification ke maximum likelihood classification pilih yang ini kemudian yang mau di klasifikasi adalah yang ini kemudian ini kita hapus satu kemudian signature file yang tadi dipanggil yang sudah disimpan tadi kemudian ini default saja sebetulnya tidak masalah kita ingat nanti nyimpannya dimana ini default gdb misalkan ini adalah kelas tutupan lahan rogo jumpy misalkan ini default saja sebetulnya silahkan nanti kalau sudah di ok kita tunggu prosesnya nah kalau sudah seperti ini maximum likelihood classification selesai sudah berdasarkan warna seperti ini kemudian kita lanjutkan untuk kita konversi sebetulnya kita bisa ganti warna ini kita ingat ingat tadi yang nomor 1 itu apa yang kelas nomor 16 itu apa jadi kita bisa ganti-ganti di akhir sekarang kita konversi dulu karena ini masih harus kita konversi caranya adalah kita klikkan art toolbook kita tunggu prosesnya kemudian conversion tools from raster raster to polygon nah ini kita convert dulu yang ini kemudian kita ganti namanya ini masih di default gdby ganti ke polygon rogojumpy polygon misalkan rogojumpy tutupan lahan oke rogojumpy itu pelah gini aja kita udah pasti tau kalau dia itu udah polygon kita klik oke nah ini udah ke polygon dalam bentuk polygon kita cek misalkan open attribute tabel nah ini ada berapa nih ada sekitar 2 ribu lebih nih ada 4 ribuan masih banyak ya ada 6 ribuan 6 ribuan polygon kemudian kalau sudah kita ini kita masuk ke geoprocessing ya kita mau dissolve kita dissolve dulu jadi geoprocessing kemudian dissolve yang kita input adalah yang ini kemudian ini biarkan begini ya namanya ya silahkan mau diganti gak apa-apa tapi kita tahu kalau ini sudah di dissolve kita klik yang grid kodenya kenapa di dissolve karena tadi kan ada sekitar 6 ribu nah kalau sudah di dissolve nanti yang 6 ribu itu menyatu menjadi berapa nih 1,2,3,4,5 ada sekitar 5 ini 5 kelas nanti nah yang lainnya ini biarkan seperti ini kemudian kita oke kan nah kalau sudah kita oke kan tadi yang awalnya open ada sekitar berapa tadi 6 ribu ya ketika kita dissolve itu kan yang sama namanya yang sama namanya kita jadikan satu gitu nah kalau kita di dissolve coba kita cek nah jadi tinggal berapa nih tinggal 5 nah ini grid kodenya sudah kita sesuaikan ya jadi tadi untuk nama-nama klasifikasinya ini harus diingat jangan sampai lupa yang grid kode 1 tadi apa ya 16 apa 30 apa 36 48 apa tapi nanti grid kode itu masing-masing berbeda di tiap-tiap ini oke kalau sudah kita add file disini kita mau apa namanya mau kita ganti namanya gitu ya supaya tahu ini namanya apa sih gitu nomor 1 tadi kita klik ini kemudian pilih add file add field ya kita ganti nama tutupan lahan nama tutupan gini aja kita ganti ininya ke text kemudian kita oke kan nah ini ini kita ganti kita start editing dulu ya sorry nah ini kita start editing dulu nah kita ganti disini yang pertama kali tadi apa lahan terbangun ya sesuai dengan yang ada disini nah ini disesuaikan dengan yang nomor 1 lahan terbangun kemudian yang 16 ini adalah pertanian kemudian yang 30 ini adalah badan air kemudian yang nomor 36 ini adalah vegetasi pohon kemudian yang nomor 48 itu adalah semak sekali lagi kelas ini kelas yang paling simple ya sebetulnya gak sih simple ini kalau misalkan menurut SNI nanti pada skala 1 banding 250 ribu ya kemudian skala banding 1 banding 1 juta itu kelas-kelasnya berbeda nantinya semakin kelas apa skalanya semakin kecil itu semakin detail maka kelas-kelasnya juga akan semakin banyak kalau sudah kemudian kita ini kita stop dulu editingnya kemudian kalau sudah di stop editing kita lanjutkan untuk ke simbologi properties ke categories ke nama tutupan add values yang ini kita apply masing-masing sudah ada sesuai dengan ini kita silangkan ini sudah berdasarkan dari warna ini warnanya misalkan kita mau ganti biasanya kalau badan air itu warnanya biru yang biru kemudian outline-nya kita hilangkan nanti kita bisa ganti lantar bangun misalkan kita ganti warna red yang tanjem kemudian outline-nya kita hilangkan berarti ganti ini yang merah-merah ini berarti lantar bangun untuk pertanian misalkan kita ganti yang warna green kemudian semak ini kita ganti yang hijau tapi hijaunya hijau muda misalkan ini adalah semak belukar kemudian ini ada vegetasi pohon misalkan kita ganti dengan yang hijau tua ini ini adalah vegetasi dari pohon nah kemudian sekarang kita mau hitung luasannya kita mau hitung luasannya berapa sih yang untuk tutupan lahan dari lahan terbangun berapa yang vegetasi pohon berapa yang water bodies berapa kemudian caranya adalah kita masuk ke open attribute tabel kemudian kita add field karena add field belum ada ini berarti kita harus start editing dulu edit features ini sudah di start editing nah ini kita stop dulu tadi ya kita coba oke kemudian kita coba add field lagi add field nah kita mau hitung luasnya kita kita klik luas kemudian kita ganti dengan text oke ada seperti ini nah caranya adalah dari luas ini kita klik kanan kemudian calculate geometry harusnya yang area nah area kan area disable ini nah berarti ini belum kita konversi sistem proyeksi koordinatnya caranya adalah di layer klik kanan properties kemudian ke koordinat sistem nah ini Banyuwangi wilayahnya masuk ke WGS 1984 UTM Zon 50S kalau misalkan kalian bingung caranya ke projected ya kemudian pilih ke UTM ke WGS 1984 posisi Indonesia itu yang terutama kabupaten Banyuwangi masuk di shorten kemudian kalian pilih yang nomor 50 karena posisi kita di Banyuwangi itu masuk ke wilayah WGS 1984 UTM Zon 50S oke kemudian klik ok kalau sudah koordinatnya sudah terproyeksi selanjutnya kita klik kanan calculate geometry area yang kita pilih nah ini koordinatnya pakai yang ini kemudian untuk luasnya kita pakai hektar saja ya boleh menggunakan square kilometer boleh pakai hektar kita pakai hektar saja nah ini sudah ada kemudian kita coba rapikan kita edit dulu ya start editing nah ini kita rapikan ini berarti 50 kalau 9 jadi 1 kemudian ini jadi kita ambil 2 angka di belakang koma supaya rapi berarti 3 kemudian yang ini berarti berapa nih 6 menun yang ini berarti 1 oke stop editing yes nah jadi ini sudah tahu kita ya luasannya berapa jadi untuk nanti untuk yang karena ini tadi yang tahun 2016 nanti untuk yang tahun 2017 misalkan dan tahun-tahun yang berbeda itu silahkan di apa namanya dilakukan dengan cara yang sama dengan kelas yang sama kalau misalkan kelas sebelumnya 5 maka kelas setelahnya juga harus 5 gitu ya sehingga nanti kita tahu perbedaan luasan ini ini luasan pada tahun berapa misalkan ini tadi kan kalau tutupannya ini adalah tutupan yang tahun 2016 ini ya ganti misalkan tutupan tahun 2016 nah dengan cara yang sama nanti kalian lakukan di tahun-tahun yang berbeda jadi minimal harus ada 2 tahun yang berbeda boleh sampai misalkan 3-4 tahun boleh silahkan tambah lebih bagus kemudian nanti kita akan buat apa namanya perbedaan kita mau hitung berapa luasnya ini berkurang atau bertambah kalau misalkan lahan terbangun ini nanti luasnya ini berkurang gak atau bertambah gak gitu di tahun-tahun yang selanjutnya gitu tahun yang berbeda tetapi gitu mungkin itu untuk proses klasifikasinya sampai terakhirnya kita selesai ditutupan ini tutupan sesuai dengan tahun yang dan kecamatan yang sudah kalian lakukan nantinya terakhir adalah ketemu luasan ini berapa luasan lahan terbangun berapa luasan pertanian dan berdasarkan dari kelas masing-masing kalau misalkan seperti kecamatan Tegal Delimo itu pasti ada hutan Songgon itu pasti ada hutannya kemudian daerah Kalipuro daerah Barat Banyuwangi Barat kemudian Banyuwangi Selatan itu ada daerah ada hutan nah itu harus di digit sesuai dengan ini kalau misalkan ada industri maka silakan di apa namanya di tutupan lahan terbangun dituliskan aja industri gak apa-apa kemudian kalau misalkan mau lebih detail ke pemukiman gitu boleh jadi intinya kelas ini kelas ini adalah kelas yang ada di tutupan lahan masing-masing kelompok masing-masing kelompok itu ada berapa kelas tutupan nanti berbeda-beda tiap-tiap ini tiap-tiap ini ya wilayah itu ya itu untuk hari ini terkait dengan bagaimana cara kita melakukan proses klasifikasi tata guna lahan menggunakan klasifikasi terbimbing dan algoritmanya menggunakan maksimum likelihood terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh